Halo, jumpa lagi dengan saya Ronald Binham. Di video kali ini, saya akan tunjukkan kepada Anda cara membuat slide powerpoint yang keren dengan teks gradasi atau tulisan bergradasi. Contohnya seperti ini. Slide dengan teks gradasi ini bagus untuk tulisan yang ringkas, yang ukurannya besar. Misalnya, seperti untuk slide judul. Atau mungkin bisa juga di slide lain. Yang penting, ukurannya besar. Kalau untuk ukuran yang kecil, tulisan yang berukuran kecil kurang cocok. Teks dengan gradasi ini, jika digunakan dengan tepat pada slide Anda, akan membuat slide Anda keren dan tampil beda. Karena di sini saya akan tunjukkan cara membuatnya. Tapi sebelum Anda tonton video tutorial cara membuatnya sampai selesai, terlebih dulu Anda boleh klik tombol subscribe untuk berlangganan jika saya update video baru. Jadi, kalau saya update video baru, saat Anda sudah klik subscribe, Anda sudah klik tombol lonceng, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja. Saya akan langsung tunjukkan step by step atau langkah-langkah cara membuat slide dengan teks gradasi seperti yang Anda lihat ini. Untuk membuat slide dengan tulisan gradasi, caranya sangat mudah. di sini saya akan buat dulu slide baru ya. Kemudian saya akan buat backgroundnya berwarna hitam dulu. Selanjutnya, di sini saya akan tambahkan tulisan. Jadi, untuk menambahkan tulisan, klik insert, text box, kemudian tambahkan tulisan. Sampai seperti ini ya. jenis font-nya bisa Anda ganti. Anda bebas pakai jenis font apa saja, tapi di video ini saya menggunakan font ini ya. Kemudian saya akan berbesar seperti ini. Setelah itu, saya akan tambahkan tulisan baru dengan jenis font yang beda. Saya akan ganti jenis font-nya menggunakan font bebas. kemudian saya berbesar. Untuk Anda, jika Anda ingin menerapkan cara ini, Anda bisa menggunakan jenis font apa saja, tapi sebaiknya jenis font-nya tebal, kalau font tipis kurang bagus. Seperti ini. Kemudian, untuk membuat gradasi, Anda seleksi pada text-nya atau tulisannya, kemudian klik format, setelah itu klik text fill, kemudian klik di sini, gradient. gradient. Setelah itu, Anda bisa atur ya di sini. Anda bisa pilih gradasinya. Anda boleh pilih salah satu. Di video ini saya pilih yang ini. Kemudian saya klik kembali ya, text fill, kemudian klik di sini, more gradients. Nah, di sini kita bisa atur. Oke, ini bagian bawah, saya akan ganti warnanya, seperti ini. Kemudian yang bagian sini, saya ganti warna putih. Ini saya ganti warna putih. hasilnya seperti ini. Kemudian, ini juga akan saya buat gradasi, caranya sama, gradient, saya akan langsung ke sini saja ya, more gradients, kemudian di sini, gradient fill. Ini gradasinya akan langsung sama, dengan tulisan yang sebelumnya tadi. ini bisa saya ubah. Oke, misalnya ini saya ubah. Kemudian ini juga akan saya ubah. Nah, seperti ini. Tampilan ini mungkin masih kurang menarik. Nah, kalau untuk slide, kita bisa tambahkan visual, misalnya dengan menambahkan foto. Nah, di sini saya akan tambahkan foto yang relevan. Caranya klik insert. Saya akan tambahkan foto ini, seperti ini. Kemudian, saya akan potong fotonya. Klik di sini ya, crop. Kemudian saya potong seperti ini. Saya sisakan seperti ini. Kemudian saya tempatkan di sini. Setelah itu, saya akan besarkan, memenuhi semua lembar kerja. Kemudian saya akan atur, saya taruh fotonya di belakang, send to back. Ini bisa kita atur juga, seperti ini. ini akan saya potong. Anda bisa lihat ya. Ini kalau di slide show, hasilnya seperti ini. Anda bisa lihat, tampilannya sangat keren dan tampil beda. Jadi, untuk Anda, Anda boleh gunakan cara ini untuk presentasi Anda, tapi seperti di awal tadi, saya sampaikan, gunakan teks gradasi untuk tulisan yang berukuran besar. Kalau untuk yang ukuran kecil, kurang bagus hasilnya. Kalau ukurannya besar, nanti Anda akan bisa buat slide yang keren dan tampil beda. Oke, demikian ya, tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika Anda suka, Anda boleh like video saya ini, Anda boleh komen, Anda boleh share ke teman-teman Anda. Dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.